Penyakit akibat kerja adalah segala penyakit yang dapat diakibatkan oleh pekerjaan itu sendiri dan atau lingkungan tempat bekerjanya Jadi hendaknya kita memperhatikan, mulai belajar sejak saat ini harus aware, harus waspada terhadap segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam bekerja dan dapat menimbulkan penyakit, baik itu jangka pendek ataupun nanti di kemudian hari Dari hal-hal yang sangat ringan, dari posisi kita duduk, posisi kita berdiri, memegang alat dan mulai yang sifatnya itu mungkin lebih berat, misalkan bahan kimia, paparan bahan-bahan yang membahayakan Kemudian kita harus mulai berpikir juga faktor psikologis yang kemudian bisa dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan, mempengaruhi keadaan psikologis kita Kita ingin bahwa nanti di hari tua kita, jika kita umur panjang Maka kita dalam keadaan sehat walafiat, bugar, masih bisa melakukan aktivitas yang produktif Nah maka oleh sebab itu, kita harus jaga amanah, yaitu badan kita ini amanah untuk kita rawat, sebaik-baiknya kita hindarkan dari kemudorotan, dari sakit Dan kita lakukan yang sudah menjadi kebezaan baik, kita tingkatkan yang masih kita punya kebezaan buruk ya kita tinggalkan sedikit demi sedikit Semoga kita mampu menjaga amanah yang Allah berikan berupa fisik yang sehat ini Tetap sehat, tetap bisa kita gunakan untuk meraih ridho Allah SWT Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat